Operasi TMC atau teknologi modifikasi cuaca terus digelakkan untuk menekan curah hujan di pemukiman warga. TMC bekerja dengan menggunakan teknologi radar cuaca atau Air Rainbow atau Radar Rainfall Observation for Early Warning System. Kita menggunakan sebuah teknologi untuk melakukan sistem peringatan dini berbasiskan data radar. Kalau sistem peringatan dini banjir itu selama ini yang konvensional itu ditempatkan di bulu yang melihat ketigian level sungai. Kalau setiap tinggi maka kemudian nanti dalam sekian jam lagi akan masuk ke Jakarta misalnya. Kalau Rainbow sini jadi begitu ada awan besar itu sudah terinfokan bahwa di atas Katulampah saat ini sedang ada awan dengan kandungan air sekian juta meter kubik. Maka dalam 1-2 jam ke depan awan itu akan jatuh ke daerah bulu. Kemudian diintegrasikan dengan data penduduk Katulampah sekarang tingginya sekian maka dia akan menambah sekian juta meter kubik. Kalau itu terjadi maka dampaknya seperti apa? Sebuah reboarding itu semakin dibih semakin baik. Golden tanknya semakin panjang semakin baik. Kita berusaha membuat kreditos ini agar golden tanknya cukup panjang. Sejak hujannya airnya masih di atmosus sudah kita perhitungkan. Tapi kita gunakan data radar. Radar ini kita pasang di logor dan di serpong karena ketahuan. Jadi kira-kira bunyi peringkatannya itu dalam sekian jam ke depan akan jatuh sekian juta meter kubik air di hulu. Sementara das Katulampahnya sekian maka sekian jam ke depan jumlah airnya akan diknaik. Air Rainbows merupakan telah satu alat utama untuk melakukan pengamatan near real time pertumbuhan awan di daerah target. Teknologi ini dikembangkan sejak tahun 2016 lalu dengan Prototype Early Warning System atau AWS untuk mengurangi intensitas hujan di wilayah padat penduduk mencegah banjir. Air Rainbows merupakan sebuah sistem observasi dan monitoring curah hujan menggunakan radar untuk keperluan peringatan dini bencana banjir di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Dimana semua radar monitoring itu bisa ditampilkan melalui sebuah web GIS interaktif yang saat ini masih terus dikembangkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!